Masuk TV Masuk TV ini Dadadadadong Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Banyak dari mana? Aku dari Ngawi Aku Madiun Mana Madiun ya? Wah tetangga ini Oke, kita sudah sampai di puncak botak Dan dia cuma begini aja view-nya Tutup wabut Langsung aja kita turun ke puncak bondolan Puncak bondolan Ramai sekali antri yang foto-foto Yang camp juga banyak sekali disini Cuma ini kalau malam pasti anginnya kenceng ya Mas Arief, ketemu siapa ini? Fan berat basku Fan beratmu basku Jangan lupa di full pack ya 12 apa lahiran Jad? 12 apa lahiran Jad? Mergora untuk lahiran ini pas seluruh Mau? Gimana? Unterang-unterang Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 saya cek selamat menikmati 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 itu juga ada jalur, ini jalur petani kayaknya, kebun ya wuh keren ternyata oh oh oh, itu apa, itu merapi ya itu merapi, ini merapi, ini batu eh bukan, apa ini, sindoro-sumbeng oh iya, sindoro-sumbeng iya mas ya, itu sindoro-sumbeng ya lihat bentuknya oh itu puncak, oh, apa namanya bodak itu ya iya itu bodak yang namanya itu kelihatan sepertinya kita senyak, itu sudah dari bodalan mulai seperti ini mantep ya Sumbeng, sindoro kita lihat ke ala mawar berani, kayaknya track-nya berbeda ya, sebatu-batu katanya disana lebih terbuka kapan-kapan saja kita coba lihat sana ya 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 ini jika Hai ya terus kita ini aja dulu jemur aja kalau seolah biar agak kering mumpung panas mumpung buka ini banyak yang foto-foto disana udah pada turun tadi mantep dari Semarang mas ketemu apa namanya yang punya gunungaran udah berkali gimana iya pasti coba kesana saya tadi dapet banyak informasi nih dari temen-temen dari Semarang yang udah sering kesini informasi jalur mawar nanti bisa dicoba kapan-kapan nanti tonton mas ya langsung di subscribe oke makasih oke sekarang jam 9 lebih 5 kita turun turun ke pertigaan 2 dan nanti kita menuju ke puncak botak ini sudah tadi saya jemur plesit udah kering dan udah enak di tas terasa ringan lebih ringan eh eh bicin ya enaknya udah mataharinya keluar enak wah teman-teman tadi udah masih disitu teman-teman Semarang ya mas-mas 2 tapi mereka udah ke puncak botak mas semarang mas duluan ya 9.05 ya tadi kita lihat dari puncak banteng reiter ke puncak botak itu berapa menit karena disini gak ada estimasinya ringan banget ya tas saya nah air udah udah masuk semua sih tektak mas mantap yuk rame yang tektak 6 minggu oh iya puncak banteng reiter ternyata gak seperti perkiraan rame juga ternyata yang ngecam disini jika ada tiga tindang kiraan sepi ada pilih ke bondolan aja ternyata disini cukup rame mas yuk cek top iya mas mantep iya duluan ayo mas bentar-bentar saya mau ngecat tas saya ringan banget dengan ada yang ngetinggalan aman 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 semua ini Mungkin karena kering ya Jadi ringan Tadi pagi itu agak berat Dan airnya kosong yang besar Jadi ringan Tinggal botol kecil aja Cukup untuk turun Terima kasih Kaos yang satunya tadi Diga udah kering Tadi ya mikir tadi Ini nanti dijemur dimana Pas bongkar Pas packing tadi Ternyata sampai puncak Ya kita diberi matahari yang cukup Untuk mengeringkan semua Bawaan Asik Ya kata teman-teman tadi Untuk jalur yang Ke puncak Botak 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 Dari Pertigaan banteng reter ini Katanya Nanjaknya Lumayan ya Jadi banyak yang Tidak mau naik Teman-teman Karena Sudah turun aja Karena Kaliannya Jalurnya Nanjak banget Saya juga gak tau Kita coba aja Lihat nanti Tiktok mas Tiktok mas Gak Oke Dimana Dihitung Yuk 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 mari-mari Yuk Yuk Monggo Mana ya Pertigaan Perasaan Kemal yang deket Oh Ngertem disini Rombongan yang tadi Yuk Dari Sungaran aja Dari Bersama atau Dari Botak Oh Mantap Monggo Ya itu Di depan Sudah Kortigaan Ya 18 Menit Dari Puncak Panteng Rider Oh ini Ini Kiraan depan Ini udah Bertigaan 18 Menit Banyak yang Turun dari sana Dari botak Lewat sini Tadi ketemu Bapak Bapak-bapak Sama anaknya Jika kelas 5 SD Nah Ini kita Kalau turun Lewat Yang kemarin Itu Kesana Sekarang 19 19 Kita tunggu 19 20 Nanti saya lanjut Kesana Kita menitin Berapa menit Oke 19 20 Kita Langsung aja Naik ke puncak Botak Coba Kita Lihat Estimasi Waktunya Berapa menit Sampai di puncak Botak Dewat Calur Ini Turun Mas Ternyata Beneran Mantap Bikin Ciut Nyali Di situ Tanjakannya Mantap Tanjakannya 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 waduh banyak rame banyak yang turun dari puncak butak mau silahkan nafasnya habis nafasnya habis kerekam nggak apa ya mas ya hati-hati licin habis nafasku rombongan dari mana ini mas? dari gunung pati gunung wadi, semarang ya ah sorry, sorry, sorry tak ada tangannya di sini aku tidak hihihi guntung raka sepatu neris kak jangan lurus man kakinya man oh iya di hati licin masnya tadi mas? aku Madiun oh Madiun? sendiri? ya iya iya mari mantap kalau naiknya nggak terlalu turunnya malah yang bahaya kayaknya sus? ya yang yang bagian yang kak dengan jelas sih petunjuknya sana tadi turun kita naik sini buset buset ление lelah air 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 selamat menikmati 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 hai 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 946 kita harus naik turun gundukan-gundukan naik turun bukit untuk menuju ke puncak Bondolan oke kita naik turun naik turun naik turun naik turun nyepelin ya kayak gini naik turun naik turun gini keren 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 berbukit-bukit keren lumayan ya seluruhnya disana-sana masih sana dari sana lagi wow kita olahraga beneran ini ini untuk yang traileran ini mantep ini pelet pipis lagi wow sabana nih alang-alang semuanya wuh nyantuk saya malah nyantuk wuh ini ya lumayan ya kita melewatin jalan rintang nih ah minum dulu naik lagi naik turun naik turun view-nya nggak ada yang bisa dilihat kabut oke kita sampai juga di puncak Bondolan berapa ini 25 menit ya 25 menit dari puncak butat kita sampai di puncak Bondolan wah banyak yang camp tempat terbuka dan ini kalau malam pasti anginnya juga mantep kayaknya tempat campnya enak yang di Banteng Rider kalau saya ya tapi kalau teman-teman suka yang keramaian ya di sini kalau suka sepi ya di Banteng Rider puncak Bondolan ramai sekali antri yang foto-foto yang camp juga banyak sekali di sini cuma ini kalau malam pasti anginnya kenceng ya cuma ini camp areanya udah dibikin terap-terapan gitu dan udah datar mantep juga ya bagi yang suka ramai yang campnya di sini oke ini udah jam 10.13 udah sampai di puncak Bondolan sekarang kita turun aja panas banget nggak petas ya kita cari yang sejuk-sejuk ini masing-sejuk di sini beda banget ya sama yang di Banteng Rider tadi di sana itu terduh jadi sampai puncak itu ini vegetasinya sih pohon-pohon sih mbak ya kalau di sini terbuka ini alang-alang eh iya gelupakan mumpung belum jauh ini 11-15 ya kita dari Bondolan turun ke pertikaan pos berapa 4 ya pertikaan pos 4 berapa menit coba 10-15 kebuka banget wah situ udah kebun panasnya ini kalau udah panas itu muales nggak ada hidrasi gitu lebih enak yang hutan-hutan makanya saya suka yang trek hutan-hutan gitu tapi biasanya kalau pendaki-pendaki sekarang yang sering upload itu sukanya malah suasana yang kebuka gini ya dapat lautan awan dapat view Sabana gitu masih jauh panas saya matikan aja sambung lagi nanti 10.30 sudah sampai di pos 4 lupa tadi turunnya sampai berapa iya santai aja yang penting sampai dengan selamat melicin soalnya aku takut nih kalau turun gini pos 4 kita berjumpa lagi pos 4 nah ini kemarin yang kita istirahat terakhir di sini berpisah dengan teman-teman itu dan ini saya turun sama masuk vlog mas ya sama rombongan teman-teman Jogja ini ah tehat dulu ini pertigaannya sampai lagi kita lihat bentar Mas Arief ketemu siapa ini ini teman-teman ya dari Solo oke saya tadi kaget loh Mas Yang Yang gitu mantap siapa ini Fajar Mas dulu pernah mau ikut ke mana itu Arjuno dulu pernah mau ikut ini adiknya Mas Arief adik pernah apa adik sepupu ya adik sepupunya Mas Arief mas Arief Lepenak ayo ke Arjuno hari biasa lho gak bisa ya kalau hari biasa gak bisa gak bisa hari biasa besok tak cariin hari libar aja ikut ya oke tapi pemula lho Mas gak apa-apa aku pelan-pelan aku tenaga tua ini oke kita santai aja ya ini udah turun semua ada ini teman-teman burung kutilang burung kutilangku bernyanyi disitu itu rombongannya Fajar Mas Fajar adiknya Mas Arief ini pos 4 kalau keciko kemarin disini ada sinyal tapi gak kuat buat live saya mau live Instagram gak bisa 10.58 biar jam 11 sekalian aja kita turun nanti santai nih saya udah santai yang naik ramai banget ini hari Minggu tadi juga ada mbak-mbak sendirian dari Surabaya lupa gak ke video lupa gak ke video ngantuk aja ya nasmi ya ya bisa naik hampir 2 minggu raudan ya udah? ya agar petang-petang ketik-ketik kanun atau gak bisa apa? apa Melayu dari Solo? apa? ini aku jeneng gak apa gak apa gak jeneng ya rong minggu lah mungkin semingguan kayaknya 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 pernah hutan bisa soalnya aku kayak ngopeng dikembang berarti aku lapal kembangnya alum kabel diharapkan hujan kok? oke itu depan pos 3 estimasinya udah gak usah dihitung tadi istirahatnya lama-lama banget soalnya gara-gara mas wajar ini loh tiap berhenti ketemu cewek dia minta berhenti iya mbak iya mbak gitu rak-koraknya mbak fotoin gitu mbak fotoin gitu mbak fotoin ya iya mbak nanti iya mbak iya mbak iya mbak iya mbak apapun daftar kbps iya mbak iya mbak Lurus? Lanjut? Lanjut juga. Ya aku isiin oleh aku yang berlaren. Tos tiga. Aku berlaren bawa lo. Mas Jayang bawa lo laren-laren aja. Aku harus menjaga harga diriku dong. Alah, diri-kali kita bisa menjaga. Suacanya gini naik dapatnya apa ya? Naik gimana? Naik dapatnya apa? Suacanya gini? Apa? Guncur misan plakat dong ya? Bukan. Bawa lo ngisar foto langsung. Puncak. Gua. Estimasinya gak jelas. Gak apa-apa. Penting naiknya. Tadi ada estimasinya. dua belas apa larenChart? Dibaga maaf. Dos tuh tapi malah. Ngerti. Melek korang untuk laren anyways lo tadinya mau? Untem lanjutnya. Untem lanjut. Udah 12 terus ini Ngeriok Udah leren-lerenan Istidaknya anak cewek Suara Udah leren-lerenan Udah leren-lerenan Udah leren Eh apa? Apa mantranya apa ditakdir tuh? Pokoknya mereka tidak tidur bisa. Infok langsung. Udah sampai di pintu Rimba. Udah dekat nih guys sekarang. Jam 12 pas. Nih tanamannya. Mawar. Sama apa? Lombok. Rapil. Mawar mawar mawar. Pintu Rimba. Mantap. Mantap. Sekarang apa terus? Ayo tak. Aduh. Ngeri. Ngeri ternanya. Mas saya orang rokok mas. Jadi kenapa sih? Siapa? Saya. Kan anaknya lah tanggung rokok. Ya. Jadi kenapa sih? Ini tuh. Jadi kita bisa. Ini. 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 psok gampung. Ini. Masa jadi. Benar kan. Buat nggak. sianglah gimana? biasa makan besok ayo menunya tak inget-inget tidak ada yang menggoda hatiku ada yang menggoda hatiku ini segera-geger es es buah ini mau makan ada yang menggoda hatiku ini apa gara-gara? mungkin sudah sampai camp area nih jadi bisa juga camp disini terus nightnya itu take up banyak juga yang gitu dan tempatnya nyaman, datar bagi yang butuh fasilitas juga banyak maksudnya kayak toilet gitu kadang kan ada orang itu yang kalau kebelet di gunung itu susah nah disini ini solusinya camp disini kalau toilet ya masih ada masjolah masih ada barung masih ada terus take up aja naiknya itu bisa ini juga sepi ya? tamewiny ya? gimana? tamewiny ya? tamewiny kemarin tapi kebanyakan sudah turun ya sudah turun itu musulanya itu itu musulanya itu ini loh jar kiri itu loh ini tulisannya base game kalau jalan ini aku ngarep eh? satu nyerah apa-apa oke waw ini jelasin gara-gara tak seteng loh ya sudah selesai sudah selesai waw ini babes rono ya ada jalan kita coba lihat base game kita coba lihat base game waw ini waw ini ada gua sampah ya base game sempit ya? lihat ini penuh ya? base game nya penuh cuma segitu sempit aja base game nya penuh-penuh pasang air ya sampai base game eh eh ya base game sampai base game base game nya tadi penuh kita istirah disini aja ini ada apa ini? ada gini lah halo pak halo pak halo seh loh mantap aman 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 terkendali pesku aman terkendali oke teman-teman ini jam setengah satu tepat ya kita sudah sampai base game dan kita istirahat disini nih apa namanya semua ada shelter pakai istirahat nih masih bersama teman-teman nih dari Solo mantap habis ini sebenarnya rencana saya mau ke main ke gedong songo tapi kayaknya setah satu waktunya udah mepet ya dan planning nya ini saya kan mau ke sumbing besok lewat mangli cuma ya lihat nanti lihat kondisi fisik dulu saya mungkin mau istirahat agak lama disini mungkin ya mandi dulu nanti terus bersih-bersih badan makan di bawah makan di bawah aja nanti kalau memungkinkan nanti kita lanjut ke sumbing ya kalau enggak enggak kelihatannya fisiknya enggak enggak memungkinkan ya kita sudahi aja oke teman-teman ini kita sudah sampai base game dan ternyata hujan ya ya ternyata hujan terus banget lihat nih dong kita bisa disini tadi berteduh disini kita bikin kopi teman-teman bikin kopi kita ngopi dulu sambil teman-teman bisa kerja nanti lalu kita turun ini teman-teman pakai mantel dan lihat tuh jalurnya aja di jalur air tuh mantap ya mungkin begitu aja ya teman-teman kita sudah sampai disini dan kesimpulannya jalur perantunan ini mantap banget bagus banget menurut saya ini buat pemula cocok jalurnya dari kos-kos itu pendek-pendek dan kalau teman-teman mendaki di hari Sabtu minggu itu rame banget banyak temannya dan banyak yang tek-tok ya jadi kalau enggak mau kami di atas yang disini-sini itu juga banyak nah itu contohnya itu banyak gawi terus apalagi ya ya di sini enggak ada mata air enggak ada warung juga di jalurnya ya jadi logistik kita harus siap terus untuk apa ya untuk fasilitas basecampnya juga komplit ya jadi buat teman-teman yang mau mencoba jalur perantunan ini kalau pun teman-teman itu masih pemula enggak apa-apa santai aja ini aman ya jalur ini saya rasa aman oke begitu aja kita tutup vlog ini seperti 3 saat kita nanti jumpa lagi di vlog ya selanjutnya bye-bye bye-bye dong teman-teman dadah bye-bye bye-bye terus mantap hehehe kita terjebak ujian teman-teman bye-bye lihat jangan-jangan pulang uh kaktisn 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 ini solo apa bosan nya Karena parkirannya jadi jalur air, jangan parkir di paling bawah sana teman-teman, parkir di sini-sini harusnya. Kita mau ke warung dulu aja sambil makan sambil berduh. Terima kasih telah menonton!